Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kapal cepat rudal, kapal kelima resmi diluncurkan. Menteri Pertahanan Republik Indonesia meresmikan armada kapal cepat rudal untuk TNI Angkatan Laut. KCR kelima yang dibuat oleh PT. PAL Indonesia ini akan bergabung sebagai kapal perang Republik Indonesia di Satuan Kapal Cepat di Koarmada 3. Kekuatan itu ditopang oleh industri pertahanan yang kuat. Tanpa industri pertahanan yang kuat, kita tidak mungkin punya tentara yang kuat karena kita tidak boleh tergantung seterusnya kepada industri dari luar. Kita punya cita-cita yang besar, kita harus menjadi Tuhan di laut kita sendiri, kita harus jadi Tuhan di wilayah udara kita sendiri, kita harus jadi Tuhan di daratan kita sendiri. Kita bersahabat dengan semua negara, tapi kita akan mempertahankan kemerdekaan kita dan kedaulatan kita dengan seluruh kekuatan yang ada pada kita. Nanti pada saatnya kita akan lihat bahwa Indonesia akan punya angkatan laut yang tangguh, angkatan udara yang tangguh, dan angkatan darat yang semakin tangguh. Pembuatan kapal cepat rudal dengan panjang 60 meter tidak hanya meliputi pembangunan platform, tetapi termasuk instalasi sistem sensor dan senjata untuk mendukung operasi di lautan. Peluncurannya juga dihadiri oleh Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut. Pengadaan ini adalah hadiah dari pemerintah yang dibangun di industri dalam negeri. Jadi kami benar-benar sangat berterima kasih. Tapi kami pun pasti akan dalam perjalanan nanti akan memberikan feedback apa yang perlu disempurnakan. Karena kan 1, 2, 3, 4, 5, dan nanti ada 6, dan kita juga yakin karena industri itu ada di dalam negeri, pasti juga akan ada pengadaan-pengadaan di tahun-tahun berikutnya.